Pemirsa setelah menarik dukungan dari Ridwan Kamil, Partai Golkar berencana untuk menggaet dukungan P3 dan juga PKB untuk mengusung Deddy Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Saat ini dua partai itu masih menyatakan diri mengusung Ridwan Kamil. Ketua Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golkar, Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengakui terus melakukan komunikasi dengan partai-partai tersebut. Ini dilakukan agar nantinya koalisi yang dibangun dan calon yang diusung tidak akan berubah lagi. Hingga kini PKB dan P3 masih memberikan dukungannya kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Tidak hanya dengan dua partai pendukung Ridwan Kamil itu, Golkar juga mendekati Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Golkar ingin agar mitra koalisinya di Pilkada Jawa Barat akan lebih solid. Sebelumnya Golkar telah menarik dukungan dari Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil dianggap terlalu lamban menentukan pilihan wakil. Rencanaan pendulang urbannya jauh lebih tinggi dibanding jumlah kelahirannya. Hitungan demokrin. Ketua adalah bagaimana pandangan saya tentang Maikarta. Selama Maik pada lingkungan yang butuh pemukiman yang layak, tidak ada masalah. Ya kita kan Pemilkub Jabar ini kan belum ada pasangan yang resmi mendeklir diri ya. Ada yang mendeklir kan berubah lagi. Jadi sangat terbuka untuk berbicara dengan Demokrat, dengan siapapun, dengan PDIP, dengan PKB, dengan P3. Nah kita kan tidak dulu bicarain orang, kita bicarain mitra koalisi. Nah kalau sudah terbentuk mitra koalisi, biarkan mitra koalisi itu menentukan orang. Jadi jangan kita yang menentukan diri kita, sedangkan lembaganya, lembaganya orang lain. Kalau kita kepada diri kita, kalau orang lain juga berbeda, pahaman kan akhirnya selalu mentok. Yang terjadi di Jawa Barat kan sekarang begitu. Jadi individunya mengklaim, kemudian kelembagaannya tidak sepakat, akhirnya bubar lagi, bubar lagi. Jadi saya cenderung untuk membangun kesepakatan kelembagaan baru kelembagaan.